Intro Sudah hampir setahun jalan pelataran beton yang dibangun pemerintah Kabupaten Lokan Hiliriau mengalami amblas. Ada dua titik jalan yang berada di Jalan Damai RT01 RW06, Kelurahan Panipaan, Kota, Kecamatan Baselimau, Kapas, Kabupaten Lokan Hiliriau. Sampai saat ini belum ada perhatian khusus dari pemerintah mengenai amblasnya jalan tersebut. Warga mengkhawatirkan apabila dibiarkan berlarut-larut, jalan tersebut akan semakin parah jika terkunjung ada perbaikan. Terlebih jalan itu menjadi jalur utama atau jalan yang tertua penghubung jalan antar desa. Ada pun amblasnya jalan tepat di bagian tengah dengan diameter mencapai 3x5 meter. Sehingga saat ini warga melintas hanya menggunakan titian alternatif dengan 3 batang kayu, itu pun hanya bisa dilewati khusus pejalan kaki. Akibat amblasnya jalan tersebut, beberapa kendaraan roda dua terpaksa harus memutar jalan agar sampai ke tempat yang mereka tuju. Beberapa warga mengatakan jalan ini merupakan jalan satu-satunya bagi warga setempat. Selain itu warga mengakui sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Mereka berharap agar secepatnya jalan tersebut dibangun semacam sedia kalah. Jalan ini dibolokan, aku minta bak air harus ada. Aku rela mau ke rumahku, tempat untuk kebakaran gitu lah. Mbak, pemadam kebakaran? Iya, kami kan masyarakat sini nggak ada yang punya. Kalau nggak ada pasang, nggak ada air di sini. Oh, nggak ada pasang, nggak ada air ya? Iya. Jadi artinya untuk antisipasi untuk kebakaran kepada pemerintah ya? Iya. Belum pernah, bantuan apapun belum pernah. Belum pernah sama sekali ya? Belum. Selain jalan yang amblas, warga juga menyampaikan keluh kesahnya kepada pemerintah. Mengenai kondisi warga yang saat ini rata-rata keluarga yang tidak mampu. Mereka mengeluhkan, jangankan untuk perbaikan jalan. Untuk makan sehari-hari saja mereka masih merasa kesulitan. Bahkan saat disinggung tentang bantuan yang diberikan oleh pemerintah, mereka menjawab sama sekali tidak ada bantuan dari pemerintah. Selain jalan amblas, warga juga mengkhawatirkan terjadinya kebakaran. Warga memohon, kiranya pemerintah dapat menyediakan penampungan air untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran. Dari Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kaupaten Okaniliriau, Mustar Manurung, Kepala Patipi News, mengabarkan.